Untuk mengedit audio, menggunakan efek underwater seperti itu, kita bisa melakukannya melalui ponsel. Pada video tutorial ini, saya memakai aplikasi AudioLab. Kita bisa menggunanya secara gratis melalui Playstore. Pada aplikasi AudioLab ini, memiliki banyak fitur yang tersedia. Kalau audio yang ingin ditambahkan efek belum dipotong, kita bisa gunakan fitur trim audio untuk membuat potongan sound. Karena disini saya telah memotong lagunya, maka saya tinggal menambahkan bagian efek. Dari tampilan menu ini, pilih saja fitur voice changer. Lalu tentukan sound yang mau diedit. Disini saya akan gunakan potongan lagu dari BCL. Setelah audio masuk ke dalam timeline, tentukan pada detik berapa kita akan memasukkan efeknya. Kalau mau memasukkannya secara langsung, ketuk saja pada pilihan efeknya. Untuk mengakhiri, sentuh sekali lagi. Jika ingin menghapus efek, sentuh saja ikon tempat sampah pada bagian audio. Sebagai contoh, untuk akhirannya, saya akan gunakan efek surround. Lalu pada pertengahan audionya, saya akan menambahkan efek underwater supaya terdengar mendem. Untuk efeknya, cari saja efek underwater di bagian opsi efek. Kemudian, sentuh saja bagian underwater untuk mulai mengaktifkan efek. Kalau pada bagian selanjutnya telah dimasukkan efek, maka secara otomatis efeknya akan berhenti dan hanya melanjutkan efek yang sudah ada. Dan untuk keawalannya, saya akan gunakan efek surround sama seperti bagian akhir. Kalau dirasa sudah cukup, langsung saja ekspor dengan memilih ikon microphone yang ada tanda panah memutar. Beri nama dulu audionya. Pada opsi use as, biarkan saja dijadikan sebagai musik. Setelah itu, pilih create untuk mulai mengekspor. Sekarang audionya sudah tersimpan. Dan seperti inilah hasilnya. Sampai disini saja tutorialnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.